KISARAN TIMUR Asahan Sumatera Utara, sosok mayat tanpa identitas dengan posisi di lantai dan hanya mengenakan celana dalam, di mana sebagian tubuh sudah terlihat kerangka dan sebagian lainnya masih dibalut kulit yang mengering. Kapolsek Kota Kisaran Polres Asahan Ibtupar Laungan Pein pada Sabtu malam tanggal 11 Maret tahun 2023 mengatakan bahwa mayat laki-laki tanpa identitas itu sudah dibawa ke rumah sakit Abdul Manansima Tupang Kisaran Asahan Sumatera Utara guna proses identifikasi Ibtupar Laungan Pein juga menjelaskan, mayat laki-laki tanpa identitas itu sudah tinggal kerangka dan ditemukan oleh aling warga Jalan Diponegoro Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, yang sehari-harinya datang ke lokasi tersebut bermaksud untuk mencari anjing peliharaan yang hilang. Personil Polsek Kota yang dipimpin Ibtupes Sitorus bersama tim Inavis Polres Asahan tiba di lokasi dan langsung mengamankan tempat kejadian dengan pemasangan polis lain pada pintu gedung. Jadi penemuan mayat itu atas dasar laporan masyarakat yang kebetulan melintas di daerah Ruku yang terletak di Gilang Kapur, Jalan Sehasan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur. Yang ditemukan adalah kerangka manusia, namun tidak ada identitas, maksudnya kita sebut Mr. X. Ditemukan di dalam sebuah Ruku yang kebetulan ditemukan masyarakat yang sedang mencari anak anjingnya yang hilang. Dari Asahan, Sumatera Utara, N Manurung, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.